Secara rinci, penambahan kasus pada hari ini untuk konfirmasi positif sebanyak 283, sehingga jumlahnya menjadi 7.418. Kasus sembuh bertambah 71 orang, sehingga akumulasinya menjadi 913 orang. Kasus meninggal bertambah 19 orang, sehingga akumulasinya menjadi 635. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini, dengan cara memutuskan penularan COVID-19. Jangan mudik, jangan bepergian. Sekali lagi, jangan mudik, jangan bepergian. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Karena perjalanan kita tidak aman, sekali lagi perjalanan kita tidak aman. Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus itu tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan, karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita yang ada di kampung. Jika kita memaksa kembali ke kampung halaman, maka kita akan dikarantina selama 14 hari. Sehingga makna pulang kampung, makna mudik, tidak akan pernah kita dapatkan, kecuali hanya menjalankan karantina 14 hari di kampung halaman sendiri. Oleh karena itu, marilah kita lindungi kampung halaman kita. Marilah kita lindungi keluarga kita yang ada di kampung halaman. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID-19 ini akan sangat mempengaruhi beban rawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat, akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah orang sakit dan meninggal karena COVID-19. Mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri. Sabar dan tenang, tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong Royong dan Bersatu melawan COVID-19 dari pusat sampai ke desa dan RT, RW, keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah.